Pemirsa di masa pandemi COVID-19, Dede Nano yang telah mengabdi selama 16 tahun sebagai guru honorer, terpaksa harus mengajar dengan cara home visit. Cara tersebut terpaksa dilakukannya karena ia tidak memiliki telepon genggam untuk proses pembelajaran secara daring atau online. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, biasanya siswa yang mengalami kendala ketika dalam pembelajaran daring. Namun di kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang berbanding terbalik. Di daerah tersebut ada seorang guru honorer terkendala menggelar pembelajaran secara daring, penyebabnya yakni karena sang guru tidak memiliki telepon genggam atau handphone. Dede Nano, guru honorer di SDN Corenda ini, terpaksa selalu melakukan pembelajaran dengan home visit. Sudah dua bulan, Dede Nano terus-menerus melakukan home visit setiap harinya. Perhari, ia bisa mengunjungi tiga kelompok belajar. Beban kerja yang diembannya tidak sebanding dengan upah yang didapat. Per bulan, Dede Nano hanya mendapat upah Rp600.000 yang diakumulasikan setiap tiga bulan sekali dan dari sekolah Rp200.000 per bulannya. Dede Nano telah mengabdikan dirinya selama 16 tahun sebagai guru honorer. Di usianya yang telah menginjak 41 tahun, telah memupuskan harapannya untuk mengikuti CPNS. Sebelumnya, Dede Nano telah empat kali mengikuti CPNS tapi gagal, dan dia pun berkali-kali gagal dalam mengikuti program sertifikasi guru. Pernah ikuti CPNS, Pak? Pernah ikuti, gagal. Sudah empat kali. Empat kali ikuti CPNS, Pak? Iya. Untuk sertifikasi, Pak? Kami juga begitu. Sertifikasi juga belum, Pak ya? Tidak. Saya membahas kekeluaran, gitu. Kemana masih saya yang satu-satunya. Dari tahun-tahun, saya menanti ingin menjadi PNS. Tapi kenyataan cuma minggu. Tapi sampai sekarang masih tetap terus mengajar, Pak ya? Demi anak-anak saya. Masih. Daripada anak-anak jadi kopak. Lebih baik saya. Jadi kopak ini. Meski demikian, Dede Nano tetap semangat mengajar, karena menurutnya siswa harus mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Dede Nano sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah dan intansi terkait dengan kondisi yang dialaminya sekarang ini. Diki Guntara, Bandung TV